selamat menikmati sehingga kita tidak salah sangka terhadap apa yang dilakukan perkutut itu oke, yang baru nonton channel Hanyawi silahkan bantu subscribe channel ini supaya terus berkembang dan insyaallah bermanfaat terima kasih, semoga sahabat anda berkah untuk kita semua, amin yang pertama, biasanya perkutut kita ketika angkrem itu akan timbul aluri alamiahnya yaitu apa? ngangkut sarang meskipun dia sudah ada telurnya biasanya dia akan tetap cari sarang maka dari itu, saya sarankan ketika perkutut anda bertelur lagi kok masih ada anaannya segera kasih potongan daun cemara ataupun rumput kering yang kurang lebih panjangnya segini ya jangan panjang-panjang kalau enggak, biasanya itu akan mempengaruhi induan perkutut tersebut nyabutin bulu anaannya nah, ya jadi anaan masih ikut indukan bulu ini podo jabut podo rontok ini kenapa? biasanya untuk sarang induannya karena alamiahnya tadi mau cari sarang enggak? enggak ada jangan terlalu panjang kalau panjang-panjang nanti resikonya nutupin telur dan ini akan sangat mengganggu juga sehingga telurnya ketutup sarang dan enggak diingkremi oke? yang pertama itu yang kedua apa yang dilakukan perkutut kita biasanya akan sering sering memakan asinan dan pur ayamnya makanya disini kalau teman-teman untuk musim overbidai ini musimnya panas ini kalau bisa pur ayamnya dikurangin ya walaupun di video yang lalu saya bilang untuk pur ayam ini dikasih terus tetapi saya sekali lagi ngomong amati tiru dan modifikasi tentang apa yang saya sampaikan ini sehingga apa? sehingga tidak menimbulkan overbidai tadi ya semua itu kita harus pandai-pandai membaca kondisi saja ya nah itu kalau kekiranya overbidai mohon dikurangin pur ayamnya oke? nah yang ketiga ya kita menginjak yang ketiga yang sering dilakukan indukan perkutut kita adalah wokware nah beda ya jenis wokware dengan kawin itu beda wokware itu adalah proses perkutut kita mau kawin nah kalau segedar wokware saja itu sebenarnya naluri biasa jadi ketika perkutut kita angkrem itu biasanya ketika siang jantannya turun itu biasanya wokware tetapi tidak kawin ya tidak melakukan proses perkawinan ini cuma wokware biasa saja nah hal semacam ini biasanya terjadi ketika perkutut kita angkrem kisaran 5 sampai 10 hari ataupun telur perkutut mau menetas jadi rutinitas wokware perkutut kita yang angkrem itu terjadi sekitar telur umur 5 sampai 10 hari dan 2 3 hari sebelum telur itu menetas mati ya jadi itu kawin beneran atau tidak lah kalau kawin beneran bagaimana masan apakah bisa terjadi bisa indukan saya juga ada yang mengkremi 4 telur dalam 1 sesi jadi bertelur jadat 3-4 hari bertelur lagi itu ada karena apa ya tadi overbilahi overproduksi itu bisa jadat terjadi dan itu jelas indukan bukan siapan dan saya lihat telurnya juga isi semua nah kalau teman-teman mengalami hal seperti ini monggo di di upokoro di di akali di bisa anda titipkan keinduan lain atau yang gimana teknik-tekniknya ada semua kalau 4 dikremi semua apa bisa menetas mas bisa cuma harus lihat kondisi sarangnya kalau sarangnya kecekungannya bagus dan kondisi sarangnya bagus insyaallah bisa ya kalau sarangnya itu terlalu kurang cekung biasanya kurang potensi menetas semua itu kurang tapi yang kelangkah baiknya itu yang 2 anda pindahkan itu bisa sempurna ya nah yang terakhir apa yang dilakukan perkutut kita ialah biasanya perkutut kita kalau angkrem itu sering bekur samping-sampingnya ya jadi sering matokin betinanya mungkin overbidahi teman-teman bilang nah ketika betina itu dikejar-kejar jantan dalam posisi angkrem kalau anda tahu itu sebenarnya ada 2 versi ada 2 versi yaitu 1 memang overbidahi yang kedua biasanya yang betina ini sulit angkrem jadi dia itu menginginkan betina itu angkrem terus jantannya gak mau angkrem ini bisa jadi juga nah intinya kalau terjadi kejar-kejaran antara jantan dan betina yang satu menghajar yang satunya ini belum tentu jantan yang ajar betina ya kadang betina yang ajar jantan selama itu tidak menimbulkan efek yang fatal yang berujung dengan kematian benway gak masalah tapi kalau ada indikasi perkutut tersebut itu luka sampai berdarah monggo dikondisikan ya dengan cara apa dimandikan bisa cabut sayap juga bisa jantannya pokoknya yang overbidai yang ngejel-ngejel itu dicabut bulunya bulu sayapnya itu teknik saya yang saya pakai Alhamdulillah juga berhasil ya teman itu semua yang bisa saya ceritakan semoga bermanfaat ada salahnya mohon diwaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mengkudut sampai patut terima kasih